Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Faiz Faisal Nugro Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mentasmihkan Hadis ke-31 sampai Hadis ke-40 dari buku 100 hadis populer Hadis ke-31 Rasulullah SAW Rasulullah SAW Hadis ke-32 Rasul bersabda Barang siapa yang menghunus pedang kepada kami Maka bukan dari golongan kami Dan barang siapa yang berbuat curang kepada kami Maka bukan dari golongan kami Hadis riwayat muslim Hadis ke-33 Rasulullah SAW Maka terputuslah amalnya Kecuali tiga perkara Sedekah jariyah Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang mudaakannya Hadis ke-34 Hadis ke-34 Rasul bersabda Talkinilah Bimbinglah orang-orang yang akan meninggal diantara kalian Dan kalimat Hadis riwayat muslim Hadis ke-35 Rasul bersabda Barang siapa yang berdusta atas namaku Maka hendaknya yang mempersiapkan Empat duduknya di neraka Hadis riwayat muslim Hadis ke-36 Rasul bersabda Barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk Maka dia mendapatkan pahala Seperti orang yang mengikutinya Dan itu tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun Dan barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan Maka dia mendapatkan dosa Seperti orang yang mengikutinya Dan itu tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun Hadis riwayat muslim Hadis ke-37 Rasul bersabda Bahwa Allah berfirman Aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan Barang siapa yang melakukan suatu amalan Dimana dia mempersekutukanku dengan selain ku Maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya Hadis riwayat muslim Hadis ke-38 Rasul bersabda Barang siapa yang bersolat Kepadaku sekali Maka Allah akan bersolat Kepadanya sepuluh kali Hadis riwayat muslim Hadis ke-39 Rasul bersabda Setiap muslim Atas muslim lainnya Adalah haram diganggu Darah, harta, dan kehormatannya Hadis riwayat muslim Hadis terakhir Hadis ke-40 Rasul bersabda Sedekah tidak mengurangi harta Dan tidaklah Allah menambah Pada seorang hamba yang mengafkan Kecuali kemuliaan Dan tidaklah seorang hamba Bertawadu Rendah hati Karena Allah Kecuali Allah pasti akan meninggikan gajahnya Hadis riwayat muslim Mungkin sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati